Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety, kali ini tema kita tentang keselamatan peledakan Mengapa sih masih banyak terjadi orang lolos atau alat dari blokade peledakan Nah kalau ini gagal, maka skenario yang bisa terjadi yaitu Flying rock, yang bisa mencederai personel termasuk juga kerusakan alat Kendaraan menawar crossblocker dan orang di radius kurang aman dari 500 meter Tentunya kalau ini terjadi bisa menyebabkan fatal accident Kalaupun kena alat, pastinya potensi kerusakan besar dan biaya yang besar yang bisa timbul Faktor yang berkontribusi antara lain Satu komunikasi penanggung jawab peledakan dan roadblocker tidak sinkron Termasuk juga penerimaan signal radio yang tidak bagus Nah, alternatif solusinya Siapkan infrastruktur radio komunikasi yang mumpuni untuk meng-cover radio komunikasi untuk peledakan Jika ada kendala, maka komunikasikan dan wajib dikelirkan kepada petugas peledakan Faktor kontribusi yang kedua yaitu peta blasting yang tidak di-update Perubahan posisi yang tidak update ini bisa menimbulkan keraguan dan juga gagal pengamanan Termasuk infrastruktur atau personel atau kegiatan lain yang terdampak dari aktivitas peledakan tersebut Alternatif solusinya yaitu Bagian perencana peledakan ini harus rutin meng-update dan menginformasikan ke pihak yang terkait dengan peledakan Baik posisi alat, infrastruktur atau aktivitas lain yang terdampak termasuk juga bangunan Supaya bisa berjalan dengan aman Faktor kontribusi berikutnya yaitu bendera jarak aman dipasang tidak tepat alias tidak akurat Ini berpotensi personel yang melakukan petugas atau roadblocker ini bisa terpapar flying rock Nah ini sangat banyak sekali sobat safety Alternatif solusinya yaitu peta blasting harus selalu di-update termasuk untuk update posisi bendera Ini pun harus dicampaikan kepada seluruh tim peledakan agar semua ter-update posisinya supaya tidak terkena flying rock personelnya Nah berikutnya faktor kontribusinya yaitu prosedur peledakan antar lokasi yang berdekatan Yang dilakukan belum dilakukan critical item coverage nya Antara lain komunikasi koordinasi emergensi termasuk juga aspek pengamanan In case ini peledakan di dua pit yang bersebelahan Tetapi beda perusahaan dalam satu area konsesi pertambangan Nah alternatif solusinya yaitu mengkaji prosedur peledakan Baik itu teknis skenario peledakan yang memungkinkan bisa saja terjadi atau kita pakai dalam operasional Koordinasi antar personel, channel radio, informasi, pengamanan Update tugas para pihak penanggung jawab dari setiap langkah dalam SOP peledakan yang disusun Termasuk juga kondisi emergensi yang bisa terjadi Ini penting supaya semua pihak yang berkontribusi yang terpapar bisa memahami aspek keselamatan blasting ini Perlu menjadi perhatian semuanya agar tidak ada dari fatal accident Kontribusi berikutnya dari faktor komunikasi Yaitu komunikasi antar roadblocker dan penanggung jawab peledakan ini Kurang terkoordinir Sehingga harus di develop bagaimana sih komunikasi ini Agar memberikan solusi terbaik untuk peledakan Alternatif solusinya Petugas penanggung jawab peledakan harus mengupdate para roadblocker Tentang kesiapan peledakan sebelum memutuskan untuk melakukan peledakan Jika komunikasi terhambat bisa menggunakan media komunikasi yang lain yang paling efektif sesuai Dengan situasi dan kondisi untuk menjamin keamanan proses peledakan Nah tentunya ini jadi komunikasi yang kritis Kalau belum clear sebaiknya jangan diputuskan untuk diledakan terlebih dahulu Kontribusi berikutnya yaitu Rambu papan informasi blasting tidak update atau bahkan tidak terpasang Nah ini sangat berisiko sekali Berpotensi personil lolos Orangnya lolos Berada di radius tidak aman Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelahan fatal Maka alternatif solusinya yaitu Update lah papan informasi peledakan Sesuai dengan hari dan jam peledakan serta tanggalnya Jika Anda ragu kalau bawa alat atau posisi Anda tanyakan pada petugas pengawas peledakan di channel radio area yang sudah ditetapkan Kontribusi berikutnya yaitu Road blogger tidak ikut meeting persiapan peledakan Nah ini berpotensi terjadinya miskomunikasi Dan tidak boleh terjadi lagi Alternatif solusinya yaitu Wajib ikut meeting koordinasi peledakan dengan bahasan Posisi Alat posisi orang Aset yang terdampak Pembagian tugas Termasuk yang ada hubungannya dengan SOP yang ditetapkan oleh kajian teknis Kontribusi berikutnya yaitu Tidak dilakukannya sweeping area sampai tuntas sebelum dilakukan peledakan Alternatif solusinya yaitu Lakukan sweeping lokasi peledakan sebelum dimulainya peledakan Agar bisa diamankan baik personil atau alat Supaya aman dan terkendali segena proses Demikian disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton